Halo sahabat akses 5, seperti biasa kali ini, kita akan suguhkan beberapa video nasib sial para begal, yang berakhir tertimpa karma. Sambil menemani sahabat rebahan, mari kita langsung saja simak videonya. Unit Reskrim Polsek Tanjung Priok, berhasil meringkus pelaku jambret ponsel milik Karyawati di Terminal Bus Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku menjambret ponsel saat Karyawati tersebut sedang order ojek online di terminal. Dalam video tersebut, tampak petugas yang berpakaian preman langsung menangkap salah satu pelaku yang tengah berdiri di pinggir rel kereta dekat Terminal Bus Tanjung Priok. Pelaku yang mengenakan kaos abu-abu dan celana pendek itu, berupaya melepaskan diri dari bekapan polisi. Namun, anggota polisi lainnya dengan sigap langsung memborgol tangan pelaku. Para pelaku diketahui beraksi lebih dari lima kali. Dalam aksi terakhirnya, seorang karyawati yang sedang menunggu ojek online ini menjadi sasaran dua pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KHP tentang pencurian dengan pemberatan. Terima kasih telah menonton! Dalam rekaman video berikut ini, ada seorang pencuri yang berhasil kepergok oleh pemiliknya. Beruntungnya pemilik rumah itu tidak sampai menghakimi pelaku dan mencoba mengusirnya. Namun si pelaku maling itu, malah balik mengancam kepada kedua pria pemilik rumah. Dengan nekat si pelaku itu, berusaha mengambil sebilah pisau di motornya untuk mengancam pemilik rumah. Namun apa yang terjadi, akibat aksinya yang nekat, kemudian si pelaku pun dapat karmanya. Terlihat si pelaku itu, tak berdaya karena mencoba mengancam kepada korbannya. Si pelaku pun mendapatkan luka tusuk di bagian perutnya, akibat nekat menantang kepada korban. Terima kasih telah menonton! Berikutnya, ada aksi heroik seorang korban yang berhasil gagalkan aksi perampokan. Terlihat dari rekaman CCTV itu, nampak ada seorang pria berbaju merah, hendak dirampok oleh kedua pelaku yang menaiki sepeda motor. Namun dengan sigap, si korban kemudian berhasil menghindar dan menendang motor si pelaku rampok tersebut. Sehingga si kedua pelaku itu, tersungkur dari sepeda motornya. Karena panik, kemudian kedua pelaku rampok itu kabur melarikan diri. Terima kasih telah menonton! Masih dengan aksi perampokan, yang kali ini terjadi di sebuah jalan di kota San Paolo, Brazil. Awalnya terlihat, kedua pelaku rampok itu datang dengan menaiki sepeda motor hendak merampok targetnya. Kemudian kedua pelaku pun langsung melancarkan aksinya, dengan mengancam kepada salah seorang pengandara mobil. Mengetahui dirinya akan dirampok, kemudian si pengendara mobil itu langsung menabrakan mobilnya tersebut kepada kedua pelaku. Sehingga kedua pelaku rampok itu, seketika terjungkal dan tak berdaya. Sepeda motor yang mereka tumpangi, harus mengalami kerusakan akibat ditabrak oleh korbannya. Terima kasih telah menonton! Berikut ini, ada aksi seorang ibu asal BG Depok, Jawa Barat, viral usai menggagalkan aksi penjamretan. Ibu-ibu itu berhasil melumpuhkan pelaku dengan menabrak motornya dan menariknya hingga terjatuh ke Solokan. Aksi tersebut terekam CCTV dan tersebar luas di media sosial. Korban yang merupakan seorang ibu-ibu, kala itu sedang berada di sekitar lingkungan rumahnya yang sedang menggunakan handphone. Namun demikian, korban berteriak dan pelaku dapat diamankan. Dalam rekaman video tersebut, si ibu secara heroik mengejar penjamret yang mengendarai sepeda motor sembari berteriak meminta tolong warga. Aksinya itu berhasil, kala motor pelaku terjatuh dan akhirnya masuk ke Solokan. Kemudian warga pun berhasil mengamankan pelaku. Pelaku yang diketahui berinisial WH ini, diduga telah lama melakukan aksi penjamretan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!